Bila ini interiornya habis berapa ya, bikin kayak gini ya, wow Sini ada lemari-lemarinya, pake HPL putih gini, tadaaa Mau pilih kanan apa kiri? Kiri Kiri, oke kamu benar Karena di yang kiri ini, yang tipe gedenya, tipe hazel Luas bangunannya 71 meter persegi, luas panahnya 72 Kalau di sini, tipe lantana, luas bangunan 67, luas tanahnya 60 Jadi ini emang lebih kecil, dan biasanya harganya juga pasti lebih murah Dan ini dia yang tipe hazel First impressionnya rumah ini, kalau kita lihat nih, dari bawah sini set naik gini, wow Gede ya, kayak sangar megah gitu loh teman-teman Karena ini emang bangunan dua lantai juga sih teman-teman Nah, first impression juga, kalau gue perhatiin Ini rumahnya banyak banget kayak uncur kotak-kotaknya ya Mulai dari atasnya, di lantai dua, tuh ada satu kotakan gede Di mana di situ adalah balkon, terus tengah-tengahnya dikasih permainan fasad Dia pakai homogenous style Homogenous style sih ini, motif travertine gitu Ini lagi ngetrend banget juga, sering banget dipakai kan Terus juga, kalau kita lihat di jendela-jendelanya, pintu-pentunya Dia juga model kotak-kotak, tapi kayak persegi panjang, tinggi-tinggi gitu Jadi memberikan kesan lebih megah lagi sih, lebih tinggi gitu loh rumahnya Dan yang gue suka juga di atasnya, dia pakai atap model limas teman-teman Terus dibawahnya sini, seperti yang teman-teman bisa lihat Wow, ini carportnya udah dipasangin, keramai gini nih teman-teman Lebih premium kan, nggak cuma semenan gitu loh Ini cufflinknya lebarnya 6 meter, panjang kebelakangnya 12 Dan disininya, carportnya dijadiin hampir lebih dari 3 per 4 Ini kayaknya selebar 5 meter dari carport semua, makanya lega Dan satu lagi, pastinya kalau udah dibeli, pasang kanopi juga yang bagus nih Biar mobilnya nggak kepanasan, kalau di Indonesia pasti gitu Nggak ke hujanan Dan nggak kepanasan, dua-duanya berarti Oke Oke, kita masuk ya, kita naik terasnya nih, ada 2 step anak tangga Jadi lebih tinggi, aku lebih tinggi loh daripada kamu Itu kan ada di rumahnya Iya, ini yang menarik juga nih, jadi MCB dari PLN-nya dibikinin rumah nih Terus ada signage rumahnya juga, D8-B06 Cakep ya, jadi rapi gitu loh Dan teman-teman, disini juga include smart home Dimana smart home-nya disitu ada CCTV Itu bonus dalam pembelian CCTV Terus sama satu ini, smart door lock dari Onassis Ini lagi hype banget nih Onassis, merek Onassis Pas ketika masuk kesini, itu interiornya ditata secara totalitas teman-teman Jadi gue lihat kesini, itu ada satu dekorasi Gue lihat kesana, ada dekorasinya gue lihat kesini Jadi hampir ke semua sudut, mata memandang, semua itu ada dekoratifnya teman-teman Keren sih Rumah ini kan di lahan 72 meter persegi Dia punya 3 kamar tidur, terus 2 kamar mandi Dan ada living room, dining Semuanya itu didesain layoutnya secara compact teman-teman Yang penting, lahanya harus teroptimalkan banget Nah, makanya disini Living room-nya langsung nempel disini Sama dining room Dan tadi gue udah bilang nih interiornya Cakep kan Disini sofanya dan di sudut sini Wow, gila ini permainan Interiornya cakep Disini ada dinding kamprot Ada ambalan lengkap sama indirect lights Nah, ini saking light strip tapi warnanya putih nih Putih agak kebiruan Jadi lebih match lagi sama tone warna disini yang serba ke abu-abuan Dan ketika kita lihat ke atas, ke plafonnya Tuh Dia bikin permainan lighting juga di atas ini Jadi disini ada satu garis Satu garis warna hitam Dikasih spotlight-spotlight Yang cuma istilahnya area ruang tamunya Sama yang sininya gantiannya juga ada satu garis lagi Dan di ujung-ujung plafonnya itu Teman-teman banyak ada light strip-nya Ambience light-nya Jadi ngebikin suasana ruangan ini jadi lebih apa ya Lebih cozy gitu loh Terus disini juga ada spotlight-nya Dia taruh masing-masing kisih-kisihnya ini Di tengah kisih-kisihnya juga ada gray mirror-nya Jadi memberikan kesan luas tuh Istriku kelihatan tuh Sama diulang disini Disini juga ada gray mirror-nya Di area dining Cuma yang bikin gagal fokus Ada satu pendant light nih Gede banget Kayak mangkok ya Wow Gede banget Ini fungsinya biar kita Kalau pas makan jadi lebih terang Kerasa nggak sih Kalau pas kita makan gitu kan Butuh lighting yang lebih proper gitu loh Ya kan Oke kita lanjut ke Kamar di lantai satunya Sini ini kamarnya juga desainnya compact nih Menarik Ini kamar anak Yang tetap totalitas Gila ini interiornya Abis berapa ya Bikin kayak gini ya Wow Sini ada lemari-lemarinya Pake HPL putih gini Tara Pasti soft close ini Set 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 Disini dikasih permainan warna Ada light strip-nya Disini ada cermin Sini kasur Kasurnya BTW teman-teman Ini bisa dilipet loh Kalau emang kita mau dilipet Terus disini ada topi gua juga Ada cermin yang gede Ini potongan-potongan cerminnya pun juga Diperhitungkan ini Biar lebih nyambung sama potongan-potongan Dari di lemarinya Ini lemarinya juga nggak ngasal ini potongnya Kita lanjut Ini juga pakenya wallpaper Oh mau Biasanya kan kalau masuk ke dalam rumah aku Alhamdulillah Dia mau bekerja sekarang Tadi tuh sebenernya aku udah mau bekerja Tapi dia tuh aku dong yang di dalam rumah Dia yang mau ngambil semuanya gitu Kalau apa sih Tapi ntar duitnya nggak usah aku Oke kita lihat lagi di sebelah sini ada apa Keluar kamar langsung ketemu nih Sama tangga menuju ke lantai 2 Tapi nanti Wow Di sebelahnya ini Terus bentar bos Tangganya juga ada lampunya ya Iya ditatang banget ya Gila ini lightingnya main banget nih Iya main apa Iya maksudnya ditatang banget Oh iya Jadi kan dia ini Kamu kenapa ngolong gitu nih Dia disini tuh kan pegangannya pake besi Di dalamnya sih itu doang lampunya Lihat deh Oh iya Ini nggak kelihatan Emang harus ngolong ya Emang didesainnya kayak gitu Kita turun dulu Di sini ada turun nih Satu, dua, tiga Turun tiga step Kenapa bos Turun harus turun Karena ini kamar mandinya itu Memanfaatkan Space di bawah tangga Jadi biar headroomnya ini tuh Nggak mepet gitu loh Oh iya kan Berapa tingginya 183 bos 183 ya 166 Dikurangin satu Ada yang kuranginnya ya Terus Nah terus disini itu Tapi jadi lega loh ini loh Jadi emang Kalau aku disini sih Masih nggak kebentur ya Nggak tahu kalau dia ya Oh iya ya Dia arenya kayak kebagi dua gitu Di sini untuk wastafel Ini ada wastafel cimit nih Apa lagi cimit nih? Oh cimitnya tuh kecil gitu Cimit tuh apa sih? Cimit tuh cimit kecil nih Oke Area belakang ada apa kah itu? Area belakangnya Ini dia pake Pintu kaca gitu Jadi biar lebih lapang ya Pintu kaca itu Walaupun ditutup Jadi nggak kelihatan ketutup Ada batasnya gitu loh Kayak gini misalnya Oh iya Jadi ruangan luar kayak Ditarik ke dalam Kalau misalnya disini dikasih Vertical garden gitu Cantuk banget deh kayaknya Wah Ini udah buat pijakan kayak gini juga nih teman-teman Ini apa ya? Mantui Ini biasanya wood plank Wah ini inspiratif banget sih untuk di area belakang kayak gini Kalau misalnya nggak pengen dijadiin taman basah bisa banget nih untuk nongki-nongki kayak gini ya Enak banget Dindingnya juga dikamprot lagi disini Terus ada garis putihnya bos Ini tali air sih Oh tali air tapi diwarnain putih gitu Terus dia tuh dindingnya tinggi banget ya Ya soalnya dia dua lantai juga sih ya rumahnya Nah di sebelah sini Ini dimanfaatkan buat dapur Jadi dapurnya ini tuh Kalau dibilang outdoor banget juga nggak ya Semi outdoor sih Karena disini juga ada tutupannya gitu Iya Kalau udah disini tuh kelihatan Sini ada roster Ada gisi-gisi Ada tempered glass di atasnya Sini dapur Yang bikin penasaran Disininya apa? Disini tuh Service area Laundry Ada mesin cuci Oh iya Laundry area Disini ada mesin cuci Ya ini tuh Inspiratif juga ya Misalnya temen-temen Ngebuat kayak gini juga bisa nih Tuh Kita nyimpen disini Dibuat cleaning toolsnya juga Dan tetap terang Karena atasnya tempered glass Iya betul Cuma tempered glass tuh ada minusnya Itu kalau kotor jadi kayak gitu Harus lajin bersihin Iya harus lajin bersihkan Ini dapurnya belum dibahas dong bos Ya bahas dapur dong Nah disini Mama bahas dapur dong Mama Di dalamnya itu tuh persis Dining area kan Dan disininya itu dapur Nah dikasih jendela disini Jadi misalnya aku lagi masak disini Terus ada yang temanku gitu ya Akulah Ada kamu yang lagi denguin di meja makan Bisa langsung aku buka jendelanya Aku kasih makanannya Tanpa perlu jalan kesana Gitu sih Salah satu fungsi jendela ini juga ya Nah untuk dapurnya ini Ya dia memanfaatkan space disini sih Jadi dia dipolin gitu sih Sampai ditembok sini 2,4 meteran gak ya Satu garis lurus gitu Jadi ini juga teman-teman Kalau kita tarik ya Ngeliat ke atas Seret Ininya tuh area terbuka Tuh keliatan ada jendela di lantai 2 nya Taatnya kita naik ke lantai 2 Lantai penuh cahaya Ini tadi udah kita explore ya Ya Tangga penuh cahaya Ya udah kita bahas Kalau udah kita explore Kita naik yuk Lantai 2 disini Disini di variasi lagi nih Pake wallpaper Warna abu-abu Wow Ini gak ada tali-tali airnya Gitu Ada gray mirror ya Di tengah-tengahnya Jendelnya juga full sampe atas ya Jadi area void tangga ini terang banget Tengah rasa tinggi Banjir cahaya matahari coy Wow Ternyata di atas ini Agak sedikit berbeda ya Kayaknya tadi di bawah kita gak menemukan warna dini Warna putih deh Sebelum kita explore disini ada apa aja Langsung ketemu lagi sama jendela disini Dan ini jendelanya satunya jendela mati Satunya jendela hidup Kelihatan ke bawah tadi Eh kesenggol Ini ke taman belakang tadi Disini juga ada odorasinya tempat naruh utilitas Oke Oke terus disini tuh ada pojok membaca Disini dibuat Biar lebih gak kosong banget gitu ya Untuk cari inspirasi gitu kan Gak bisa dibuka ternyata Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Kita ke kamar mandi dulu yuk Kamu sukanya ke kamar mandi dulu sih Enak aja langsung lurus gitu Ini lewat kamar mandinya aku suka sih Enak banget sih lewat kamar mandinya Jadi begitu masuk lurus dari pintu itu Langsung ketemu sama westafel dan cermin Ya makanya aku bisa berkaca Dan ada lampunya lucu Iya jadi tadi disini lightingnya ya Lightingnya bagus ya Di belakang pintu Eh di belakang pintu Di belakang Di bawah kasur Ini aja di belakangnya juga ada ambient lightnya kanan kirinya Iya Nice Ada exhaustnya Terus disini showernya itu ada tempered glassnya kayak gini Jadi airnya gak nyimprat-nyimprat kesana Maupun kesana Kesana tuh apa WC duduk Kita ke master bedroomnya dulu di sebelah kamar mandi tadi Oh ini master bedroom ganteng ya Wow ini totalitas banget sih Kalian bisa lihat gak teman-teman dinding asli yang putih atau cuma dicet doang tuh gak ada di rumah ini jarang ya Semuanya ada aksennya Semuanya bagi tangga doang tadi Tapi semuanya tuh dikasih wallpaper lah Dikamprot lah Ini bahkan dikasih kayak gini loh Kasih gisi-gisi kekayuan Ini kamar ganteng Buat gue Karena ini tomornya tuh kayak lebih kegelap gitu ya Bukan yang terang gitu Terus disitu ada Apa tuh bos Disini ada balkonan Ini kelihatan nih Kelihatan apa tuh Kelihatan dari fasad depan rumah tadi Yang kita Oh iya Tadi Ternyata itu balkon Balkonnya tuh juga enak loh Sepanjang ini Luas ya Kayaknya emang selebar rumahnya ya Balkonnya tuh Iya loh selebar rumahnya loh balkonnya Ini yang travertin Travertin tadi Wih Kalau dari sini nice juga sih Masuk lagi ini Ukuran kasurnya queen size ya Dan ini loh tadi belum kamu tunjukin Disebelah sini Sebentar Sebentar Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Kalau tadi disana pintu balkon Disini tuh lemari Di pojokan sini Ini bukanya gimana ya Dikunci Biar gak boleh ada maling Dia itu lemarinnya elegan banget ya Iya full ya Kaca hitam gitu Full sampai atas loh Floor tuh ceiling coba Ini banyak banget sih Ini pasti muatnya Betul ya bos Juga di lantainya pun Dikasih vinil Jadi divariasi Tapi emang rumahnya tuh Dari tadi tuh coklat tua Sama kayak abu-abu tua gitu ya Sedangkan kamu gonjreng Kayaknya ambung loh Loh justru aku itu Memberi warna Pada rumah ini Gitu ya Ini tadi udah keliatan ya Yaudah deh Cus yuk Ke sini Ke kamar yang Rocker Rock Kamar rocker Ada gak lampunya tuh Coba cari deh Nah kan rocker coy Rock star Rock star bener Rock star bener Ini emang interiornya Luar biasa sih Totalitas banget ya Ini di gedara ya Ini kalo disini Dindingnya tuh Dipakein wallpaper Warna abu-abu Bahkan ada perpaduan Ininya loh Wall panelnya Kayak gini Wow 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 Iya ya Terus ada lastripnya ya Sampai atas Dan di sebelah Di sebelahnya tuh ada Tampungnya juga Ada lastripnya juga Wow Nah kalo ini kan Untuk kamar anak gitu kan Ceritanya Jadi emang kamarnya Gak terlalu Gak sebesar yang tadi sebelah Lemarinya pun juga Gak sebesar yang tadi ya Cuman untuk desainnya tuh Mirip-mirip Pake kaca ribbon gitu ya Kaca gelap gitu ya Tuh Yang sini tuh kan masih ada Space lagi nih Dibuatlah kayak gini temen-temen Ini mejanya bisa ditarik gini Wow Gak pasti ada pengaitnya ya Oke Dan ini cukup kuat sih Wow Wah ini Music is my life sih Rocker Bukan